Jalinan Kasih Lesti dan Rizky B.A. beberapa bulan yang lalu telah berakhir. Lalu menikapi tandasnya hubungan yang telah digunakan dengan Rizky selama hampir 5 tahun lamanya, Lesti mengaku banyak hikmah yang bisa diputuk dari kegagalan tersebut. Banyak sekali, banyak-banyak pokoknya bersyukur saja. Semua orang punya masalah punya masa lalu, biar itu menjadi pelajaran menjadi hikmah kata Lesti saat ditemui beberapa hari lalu. Salah satu hikmah yang diambilnya adalah ingin memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya. Lesti mengaku ingin menjadi anak yang lebih berbakti lagi. Manusia kan nggak ada yang sempurna, ada hilaf, ada salah, jadi pengen jadi anak yang lebih baik aja, berbakti kepada orang tua, fokus ujarnya. Pernah Lesti berkata, dengan Rizky, dirinya ingin menikah muda. Kini, hubungannya dengan Rizky telah berakhir. Lantas apakah Lesti ingin cepat mencari pengganti Rizky, kemudian menikah? Kabar terbaru muncul dari banyak netizen mengatakan bahwa hari Jambilah yang dinilai cocok buat Lesti kejara. Dan beberapa yang lalupun hari Jambi juga mengatakan sudah lama ia mendukai Lesti tapi ia masih malu-malu karena pamor bintang yang dimiliki Lesti dibandingkan dengan dirinya. Lesti juga mengatakan kalau dikasih jodohnya dekat Alhamdulillah, kalaupun nggak ia sudah nak apa-apa, bersyukur saja untuk saat ini aku mau fokus dengan diri sendiri, memperbaiki diri tukasnya. Terima kasih telah menonton!